Halo salam Garuda Muda, apa jadinya kalau salah satu keeper terbaik dunia merumput bersama Lionel Messi dan para bintang sepak bola lainnya? Inilah kisah Martin Paes, pemain keturunan Indonesia yang sedang naik daun di dunia sepak bola internasional. Apa saja pencapaiannya, dan bagaimana ceritanya bisa menjadi warga negara Indonesia? Simak terus video ini. Martin Paes, penjaga gawang berbakat asal Belanda, kini jadi perbincangan hangat setelah dirinya berhasil masuk dalam skuad MLS All Stars 2024. Yang membuat cerita ini lebih spesial, Paes baru saja diambil sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, menjadikannya pemain pertama asal Indonesia yang berhasil mencapai level ini. Luar biasa bukan? Lahir di Nijmegen, Belanda. Pada 14 Mei 1998, Martin Paes adalah sosok yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Pare, Kediri. Paes bukan hanya tinggi secara fisik dengan tubuhnya yang menjulang setinggi 192 cm, tetapi juga karirnya yang terus menanjak sejak kecil. Berawal dari Akademi Sepak Bola NAC Nijmegen, Paes berkembang menjadi penjaga gawang tangguh, bahkan masuk ke tim senior pada usia 18 tahun. Penampilan gemilangnya di tim junior membawa perhatian dari klub yang lebih besar. Pada 2018, Paes menandatangani kontrak dengan FC Utrecht. Bersama Utrecht, ia mencatatkan penampilan sebanyak 48 kali dengan 12 clean sheet. Selain di Liga Domestik, Paes juga mendapatkan kesempatan membela timnas Belanda U19, U20, hingga U21 di berbagai kompetisi internasional. Ia bermain bersama pemain-pemain top seperti Cody Gakpo dan Justin Kluivert, yang kini juga menjadi bintang di klub-klub besar Eropa. Tahun 2022 menjadi momen penting dalam karir Martin Paes ketika ia dipinjamkan ke klub Major League Soccer, MLS, FC Dallas. Ternyata, kepindahannya ke Amerika Serikat ini menjadi langkah yang tepat. Paes menunjukkan performa luar biasa yang membuat FC Dallas memutuskan untuk mempermanenkan statusnya hanya beberapa bulan setelah dipinjamkan. Musim 2022, ia tampil dalam 32 laga dengan 8 clean sheet dan hanya kebobolan 34 gol. Angka yang cukup impresif untuk seorang keeper yang baru bergabung di Liga. Tahun 2023, performanya semakin meningkat. Dari 30 pertandingan, ia kembali mencatatkan 8 clean sheet, namun kali ini dengan jumlah kebobolan yang lebih sedikit, yaitu 29 gol. Tidak hanya itu, penampilannya yang solid membuatnya masuk dalam nominasi MLS All Stars, sebuah penghargaan prestisius yang diberikan kepada pemain-pemain terbaik di Liga berdasarkan hasil voting penggemar. Salah satu titik balik terbesar dalam hidup Martin Paes adalah ketika ia mengambil sumpah sebagai WNI. Proses naturalisasinya tidak berjalan mudah karena ada beberapa kendala regulasi FIFA terkait perubahan federasi. Namun, dengan bantuan dari PSSI dan pelatih Shin Taeyong yang merekomendasikan Paes, akhirnya ia resmi menjadi WNI pada pertengahan 2024. Paes mengungkapkan kebanggaannya melalui akun Instagram resmi FC Dallas, di mana ia menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendukungnya di Indonesia. Saya merasa terhormat menjadi perwakilan Indonesia pertama di MLS All Stars, ucapnya dengan penuh haru. Kini, ia siap untuk tampil melawan Liga Meksiko All Stars pada 24 Juli 2024 di Columbus Cruise Lower.com Stadium, Ohio. Selain kisah naturalisasinya yang inspiratif, ada beberapa fakta menarik tentang Martin Paes yang perlu kita ketahui. Pertama, Paes pernah satu tim dengan beberapa bintang sepak bola dunia seperti Cody Gakpo dan Sven Botman di timnas Belanda U21. Kedua, di level klub, ia juga pernah bermain bersama Bagus Kaffi, pemain muda Indonesia, saat keduanya memperkuat FC Utrecht. Yang paling menarik, Paes juga pernah menghadapi Lionel Messi secara langsung. Pada Agustus 2023, dalam ajang Leagues Cup, FC Dallas berhadapan dengan Inter Miami, klub yang kini diperkuat Messi. Dalam pertandingan dramatis yang berakhir dengan skor 4-4, Messi mencetak dua gol ke Gawang Paes. Pertandingan tersebut dilanjutkan dengan adu penalti, di mana Messi kembali sukses mencetak gol dan membawa Inter Miami menang 5-3. Momen ini tentu menjadi salah satu yang tidak terlupakan dalam karir Martin Paes. Setelah resmi menjadi WNI, Martin Paes memiliki peluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia bisa menjadi andalan dalam laga-laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Debutnya bersama timnas Indonesia kemungkinan akan terjadi pada laga melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Banyak yang menaruh harapan besar pada Paes untuk membawa prestasi baru bagi timnas, khususnya di ajang internasional. Dengan tinggi badan yang ideal, pengalaman bermain di liga top Eropa dan Amerika, serta etos kerja yang kuat, Paes bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Apalagi, dengan dukungan dari pelatih Shin Taeyong, kita bisa berharap penampilannya di timnas akan semakin bersinar. Jadi, itulah perjalanan inspiratif Martin Paes dari seorang keeper berbakat di Belanda hingga menjadi kebanggaan Indonesia di pentas internasional. Dari penampilannya yang konsisten hingga menghadapi bintang dunia seperti Lionel Messi, Paes menunjukkan bahwa kerja keras dan dedikasi selalu membuahkan hasil. Bagaimana menurut kamu apakah Martin Paes bisa menjadi pahlawan baru bagi timnas Indonesia? Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kalau kamu suka kisah-kisah inspiratif lainnya. Salam Garuda Muda!